Jelang habisnya masa pengumuman DCS, KPU Bengkulu Selatan akan melakukan tahapan DCT. Namun sebelum menaik ke tahapan DCT, KPU masih menunggu usulan dari partai politik guna mengakomodir pergantian bacalek yang tidak lolos dalam pemberkasan. Selain itu, Bawaslu juga memastikan untuk setiap berkas bacalek yang diganti tetap diverifikasi, baik rekam jejak maupun catatan kelakuan baik dari kepolisian. Ketegasan Bawaslu ini disampaikan langsung oleh Hasanuddin, Komisioner Bawaslu. Menjelang tahapan pengajuan pengganti calon sementara dan penetapan DCT, Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat ke KPU. Tentunya kami akan mengawasi sesuai aturan yang diperdomani dan regulasi yang ada. Artinya setiap masing-masing pengganti yang diajukan parpol akan... Sementara itu Ketua KPU Bengkulu Selatan M. Arief Lutfi menyampaikan apa yang menjadi saran dari Bawaslu akan direalisasikan. Bahkan pada saat DCT nanti, masing-masing bacalek pengganti yang merupakan ex-NAPI tetap diverifikasi, bahkan juga dimuat ke media masa. Jadi berhubungan dengan masalah bakal calon legislatif di Pemilu tahun 2024 untuk di Bengkulu Selatan, apabila ada parpol, ingin mengubah nomor urut, ingin mengubah calegnya, atau ingin calegnya pindah dabil, ataupun... Anggi Noverdo, RBTV melaporkan.